Kita beralih ke informasi dari dalam negeri pemirsa penjualan mobil nasional kembali memperlihatkan pertumbuhan secara akumulatif hingga semester pertama di 2023. Ya, kenaikan penjualan kendaraan roda empat seiring banyak peloncuran produk baru dan disokong stabilitas perekonomian nasional. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan permotor Indonesia atau Kekindo, penjualan khusus atau dari pabrik ke dealer mobil nasional tumbuh 6,51 persen year-on-year dari 475.030 unit di Januari hingga Juni 2022 menjadi 505.985 unit di Januari hingga Juni 2023. Penjualan retail atau dari dealer ke konsumen mobil nasional tercatat sebanyak 502.536 unit di Januari hingga Juni 2023 atau menaik 8,01 persen year-on-year dibandingkan peri yang sama tahun lalu sebanyak 465.257 unit. Secara bulanan penjualan khusus mobil nasional tumbuh tipis 0,58 persen sementara penjualan retail turun 3,07 persen. Ketua gabungan kendaraan permotor Indonesia Gaikindo Jongki Desukiarto mengatakan kandangkan penjualan kendaraan roda 4 sering banyak peluncuran produk baru. Selain itu dari sisi makro, pasar otomotif domestik disukang stabilitas perekonomian nasional. Hingga Agur Juni 2023, Toyota memimpin pasar otomotif nasional dengan capai penjualan khusus 160.276 unit dan penjualan retail 156.830 unit. Daihatsu dengan rakyat penjualan khusus 99.240 unit dan retail 102.515 unit. Honda penjualan khusus mencapai 74.692 unit dan penjualan retail 67.797 unit. Berbagi sumber IDX. Terima kasih telah menonton!